Pemirsa jumlah pemasukan yang didapat lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan Juni 2022, yakni sebesar 304,88 juta USD, lebih tinggi dari bulan Juni 2021 senilai 194,8 juta USD. Untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari-Juni 2022 surplus sebesar 1.416,23 juta USD. Neraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Mei 2022, yakni sebesar 304,88 juta USD, lebih tinggi dari bulan Juni 2021 senilai 194,86 juta USD. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari-Juni 2022, dengan tahun sebelumnya lebih tinggi dengan surplus sebesar 1.416,23 juta USD, dibandingkan Januari-Juni 2021 sebesar 1.083,86 juta USD. Neraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Juni 2022, yakni sebesar 30.488 juta USD, didapat dari nilai ekspor 308,45 juta USD, dengan perkembangan ekspor 3 komoditi utama pada bulan Juni 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi lemak dan nabati. Dengan ekspor Provinsi Jambi secara kumulatif, Januari-Juni 2022 sebesar 1.416,23 juta USD. Sedangkan nilai impor 3,57 juta USD, dengan perkembangan impor 3 komoditi utama pada bulan Juni 2022, yaitu komoditi migas, komoditi mesin-mesin, pesawat mekanik, dan komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, dengan impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari-Juni 2022 sebesar 17,66 juta USD. Iqbal Cek TV melaporkan.